Intro Untuk kondisi lapangan, tingkat kebersihan dan area HBKB atau sekitarnya itu gimana Pak? Ya, saya melihatnya memang di beberapa titik terutama yang banyak pedagang kulinernya, pedagang makanannya Ini kesadaran masyarakat baik pengunjung maupun pedagang untuk peduli dengan sisa sampahnya itu masih kurang Ini saya lihat tadi di sepanjang jalan itu masih banyak sekali sampah-sampah yang memang hasil dari pengunjung maupun pedagang yang tidak dibuang pada tempatnya Dan itu sangat-sangat mengganggu kebersihan dari area HBKB ini Kalau dari sisi jalan Sudirman Tamrin memang itu sudah terlihat bersih Tetapi memang kalau kita melihat di sisi tempat kuliner, tempat pedagang berkumpul itu banyak sekali sampahnya Dan saya harapkan masyarakat baik itu pengunjung, pembeli maupun pedagang Saya harapkan dapat lebih peduli terhadap kebersihan area tempat mereka berjualan di spot-spot tertentu di sepedasat HBKB ini Kalau untuk dari petugas kita yang berjaga Pak, untuk petugas OTTnya itu gimana Pak? Saya harapkan memang pedugas OTT pertama lebih intensifkan untuk melihat kondisi dari pedagangnya maupun pengunjungnya Kepada pedagang bisa ditanyakan kesiapan mereka dalam menyediakan tempat sampahnya Dan kepada pengunjung juga diharapkan terus dilakukan sosialisasi Supaya mereka memang mau membuang sisa makanannya ke tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh para pedagang Berarti untuk sanksi dari Perda 3 itu bisa dilakukan pedagang maupun pengunjung Pak? Ya kalau menurut saya sih memang siapapun yang terbukti membuang sampah sembarangan Atau tidak bertanggung jawab terhadap usahanya itu kedepannya mungkin kita pertimbangkan untuk menyenangkan sanksi juga Karena baik pedagang maupun pengunjung itu kan sumber sampah Sehingga kalau dikenakan hanya kepada pengunjung tapi para pedagang ini juga tidak peduli terhadap kebersihanannya Ya saya rasa itu juga tidak fair dan harus juga kita coba menyenangkan sanksi kepada para pedagangnya Terima kasih Pak. Ini gimana Pak kondisinya Pak? Ada kesulitan dan pendalamannya Pak? Siap memang kita mungkin untuk monitoringnya kedepannya lebih ditingkatkan Karena selama ini kita kan ya mungkin kita fokus di jalan protokol mungkin ya Kita juga belum sampai ke pedagang kita Insya Allah kedepannya siap untuk monitoring kita akan tinggalkan Siap Pak Siap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya